Selamat pagi kawan-kawan, kali ini saya kembali tukat-tukat, ini air mulai pasang lagi, lalu tukat kali ini sekarang lagi musim hujan, jadi sering banjir, air-air sudah mulai masuk ini, tadi saya sudah pasang tukat di sini ya, saya tukat nih, ini terlalu air masuknya, nah di belas anak rumah warga, saya sudah pasang nih, ini air masuknya, bukat-bukat saya, ini bukat sudah kita siapkan, ini masih pasang lagi, saya mau lihat arah air ini masuknya di mana, ayo kawan-kawan, putih terus, turun saya, nah ini sungai besarnya ya, jadi saya masih buka di sini, ini air sudah pelan-pelan naik ini, saya mau coba pasang di saluran juga, nanti kita pasang juga di sini, ini sebenarnya sudah saya rapikan ya, ini juga bagus nih, untuk dipasang buka tadi, boleh, kalau salah satu, saya ada pasang buka di sini, air mulai masuk lagi nih, ya ini sungguhnya lumayan teras nih, jadi hujan yang terus-terus seperti tadi malam, sekarang airnya mulai lanjut, kamu coba pasang di situ saja, ini lumayan bagus nih tempatnya, kita akan hilang di sini, kita pesan dulu kawan-kawan, jadi kalau kita pasang buka di tempat seperti ini, dia tidak mau di tempat-tempat serau lapang ya, kita paksa kita harus cari tempatnya agak lumayan rimbun, di jamanan, ini nanti kita akan pasang buka di sini, nah tempat-tempat seperti ini lah, ikan suka kawan-kawan, lumayan, airnya sudah mulai naik ini, ini sudah kita pasang, kita rapikan dulu kawan-kawan, karena ikan sangat suka sekali ya, masuk di tempat-tempat seperti ini, ikan itu tidak suka di tempat-tempat yang terlalu lapang, jadi sampahnya harus kita bersihkan dulu, ini lumayan panjang juga ya, oke kawan-kawan, ini sudah kita pasang, kita akan lanjut lagi pasang di sebelah sana, kita patah satu lagi, di tempatnya sudah kita lihat ini buat kita ya ini tempatnya disini ini celuron air dari ini sulit besarnya kita bisa bisa ikannya masuk di celuron ini kita akan pasang disini selamat menikmati oke yang kawan ini sudah kita pasang yang kita biarkan nanti kita akan lihat kita akan pasang satu saya sedikit ya ini di mulai kalau bangkal kita cari disana saja kita coba disini saja airnya lumayan yang kawan sekarang kita sudah kita pasang semua kita tunggu aja untuk 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 kita akan kita akan pasang disini ini bagus juga tempatnya ini kemarin sudah saya buatkan jalurnya untuk kita pasang untuk kita pasang juga ini tepat yang semuanya benar kita pasang dulu ya kita sambil tunggu disini saja setelah kita biarkan setelah kita biarkan kalau waktu ini kita mau lihat apakah ada kenanya ini buka buka yang kita pasang tadi ini katanya ikan tidak ada ini terima kasih terima kasih selamat menikmati kita yang satu ini ini ukurannya kecil kita dapat satu ini ini orang disini bilang ikan seluang ya ini kita akan lepaskan kita teruskan lagi kita mau coba lihat pukat kita satu lagi ini kita kena ikan tilan ini ikan tajam juga belakangnya ini namanya ikan tilan untuknya seperti ular ini ikannya satu kita ini ikan tilan kita lepaskan dulu mau biar lagi pukat kita ini nah ini yang sulut ini terapet satu ya nah ini terapet satu ikannya ini lumayan kita lepaskan dulu kawan kita ambil ini kita lepaskan ya ini lumayan ini kita akan lihat lagi pukat kita yang selanjutnya ya ini surut kawan-kawan ini ikan sedikit yang masuk di rawa-rawa ini ini sepenuhnya zong ini kita rapikan saja kita tutup dulu ya nah ini yang sulut ini terapet satu ya nah ini terapet satu ikannya ini lumayan kita lepaskan dulu kawan kita ambil ini kita lepaskan ya ini lumayan ini kita akan lihat lagi pukat kita yang selanjutnya ini surut kawan-kawan ini ikan sedikit yang masuk di rawa-rawa ini ini sepenuhnya zong ini kita rapikan saja nah ini kita dapat ikan tilan lagi ya wow ini dua ekor kawan-kawan kan ini harap hati kawan karena dia punya duri agak tajam jadi kita harus mukanya ini pakai gunting ya nah ini dia ini ikan tilan ini ada dua ekor nih kita amankan dulu kawan-kawan jadi ini hasil kita hari ini hari ini ini akan sepanjang kita ya ini ada ikan seruang ini kita kasih ya kawan-kawan ya ini kita dapat ikan tilan di ekornya tiap di kawan ya ini terajam sepen dia punya duri di belakang ini dia ini dia ini kita lihat dulu ya uh dia berasa di ular kawan-kawan nah seperti seperti ular ya darat juga jahat sangat besit nah ini dia di ular semai kita cuma dapat ada 4 ekor kali ini lumayan ini dia nah ini ya ini bentunya seperti ular ini punya turun belakangnya yang tajam hati-hati kan kawan ya ikan dulu petulang kita kali ini kan kawan ikuti terus petulang saya baik di kota maupun di pedesaan ya di hutan ini dia ini kasih kita sekarang sudah sore jadi saya mau melanjutkan perjalanan pulang ini airnya sedurut kawan-kawan tapi pukat masih kita tetap pasang sekarang kita pulang oke semuanya terima kasih sudah menonton saya dan jangan lupa ini jangan lupa terus petulang saya selanjutnya nah ini kita dapat ikan tilan lagi ya wow ini dua ekor kawan-kawan ikan ini harap hati kawan karena dia punya duri agak tajam jadi kita harus mukanya ini pakai gunting ya nah ini dia ini ikan tilan ini ada dua ekor ini kita amankan dulu kawan-kawan jadi ini hasil kita hari ini hari ini ini ada ikan seluang ini juga dapat ikan tilan di ekornya tiap di kawan ya ini perajam seter dia punya duri di belakang ini dia ini satu kita lihat dulu ya uh dia berasa seperti gular kawan-kawan nah seperti gular ya darah juga jahat sangat gesit nah ini dia ini dia semuanya dua dia ekor kita cuma dapat ada 4 ekor kali ini lumayan ini dia nah ini ya ini ya ini bentuknya seperti ular ini punya turang belakangnya tajam hati-hati kan ya ikan dulu petulang kita kali ini kan kawan ikuti terus petulang saya baik di kota maupun di pedesaan ya di hutan ini dia ini asing kita sekarang sudah sore jadi saya mau melanjutkan perjalanan pulang ini airnya burut kawan-kawan tapi bukat masih kita kita pasang sekarang kita pulang oke semuanya terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa minta terus petulang saya selanjutnya selamat menikmati